Nah tolong bujuk saya supaya sholat Allahu Akbar Darah muda, darahnya pada Batal sholat saya Kenapa? Inilah puncak penghambaan kepada Allah Jadi puncak penghambaan Kalau saya meraku hamba, sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijinkan saya untuk Menanggapi mengenai Permasalahan ini Yang menurut saya ambigu Perkenalkan nama saya Wis Aidi Kebetulan saya Mu'alaf Tapi sedikit banyaknya saya tahu Persis Hal-hal yang fundamental mengenai Islam Jadi begini ya Menurut saya ada ambigu Keambiguan mengenai Proses yang ideal Yang seharusnya dijalani Bagi kita yang mengaku umat Islam ini Sebetulnya keambiguannya itu mengenai Berawal dari hal yang sangat fundamental Yaitu pengertian din Dalam arti yang sebenarnya yang saya sendiri berbeda Keyakinan saya dengan pemahaman din Pada umumnya ya Yang akhirnya keambiguannya ini berbuntut panjang Termasuk mengenai kewajiban-kewajiban dalam beribadah ini ya Jadi yang saya pahami mengenai Rasulullah Hijrah ke Yastrib itu Itu bukan hanya sekedar Hijrah Menghindari orang kafir Menghindari ketertindasan Mengingkari kekafiran Bukan hanya itu ya Tapi Hijrah Rasulullah Beserta orang-orang beriman ke Yastrib ini adalah Untuk membangun din Membangun Sebuah sistem Membangun sebuah sarana Yang akhirnya Bisa membentuk Masyarakat Madinah Ya din itu yang akhirnya Dinamakan Madinah Jadi jika dalam Quran ada perintah Iman hijrah jihad Itu seharusnya Kita sebagai umat Islam Jangan melupakan itu Jangan mengenyampingkan itu Sebelum berbicara mengenai Hal-hal yang wajib dalam Islam Itu yang sangat fundamental Iman hijrah jihad Namun jangan salah mengartikannya juga Seperti Rasulullah Ketika ada din yang batil Yaitu kota Mekah Lalu hijrah ke Yastrib Dengan Tujuannya yaitu Membangun Din yang hak Berakimudin Membangun sistemnya Allah Dimana nantinya hukum Allah Yang berlaku disana Ini yang sangat fundamental Yang seharusnya Dibicarakan Yang paling utama Karena ini hal yang sangat fundamental Sebelum membicarakan hal yang wajib-wajib Karena Din disinilah Yang akhirnya nanti Tempat pengabdian Tempat beribadah Tempat berubudiahnya Umat Islam Din itu sendiri Namun sangat disayangkan Setara umum ini Menurut saya Keliru Memahami Din itu sendiri Yang akhirnya Tidak memahami Din Tidak mengerti Hal-hal yang fundamental Namun membicarakan Hal-hal yang wajib Ini Menurut saya Sangat ambigu Ini justru Tempatnya belum ada Tempat yang hak itu Belum ada Tempat visi-misi Yang hak itu belum ada Namun membicarakan Hal-hal yang wajib Bagaimana tidak ambigu Coba Ini sebelum saya lanjut Silahkan Yang mau berkomentar Mungkin Kita lanjut Di part 2 ya Terima kasih telah menonton